selamat menikmati bagaimana cara menguncikan logot betina vector sehingga dia makin kacor, ngunci, dan jeda rapet sampai dia kongselet nah sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin semangat memberikan tips menarik lainnya nah disini teman-teman perlu diketahui ciri-ciri burung yang bisa dikongselet yang khususnya untuk betina yang vector, ngunci, tetap bisa jeda rapetkan, nah bagaimana caranya, nah teman-teman bisa lihat disini burungnya diuntul ya teman-teman diuntul atau dikasih pasangan nah pasangannya apa biasanya kalau teman-teman pengen burungnya cepat ngunci tentunya kasih jenis kelamin jantan ya teman-teman nah disini ada sepasang burung yang sudah ngunci nah ini main factor ya, main factor tapi tetap ngunci, ya tetap ngunci jeda rapet, begitu teman-teman nah faktor apa saja yang bisa burung tersebut bisa ngunci ya teman-teman nah yang pertama adalah karakter karakter kalau burung kita sudah gacor bocor di krodong yang masih single teman-teman bisa coba cara seperti ini kita kasih pasangan nah ketika kita kasih pasangan dan burung tersebut tetap bocor ya otomatis burung tersebut burung yang diciri-ciri burung yang bagus yang bisa dikacorkan dikonsletkan dengan catatan burung konslet tetap factor gitu teman-teman kita bisa bahas dengan cara seperti ini atau kita coba cara seperti ini dengan burung yang berkarakter yang pertama kacor kacor isian isian banyak ya dan betina khusus untuk yang betina karena apa kalau betina biasanya kalau burung betina kalau factor dia tetap membawa factornya meskipun burung tersebut sudah jeda rapat dia tetap bergaya factor entah ngetiknya entah manggil-manggil seperti ini entah yang lain tetap aja kalau betina bisa di-factorkan dan dikonsletkan yaitu factor kunci jeda rapat begitu teman-teman untuk penjelasan kali ini cukup singkat dan padat untuk teman-teman yang ingin coba caranya bisa diuntulkan seperti ini nah untuk perawatannya bagaimana atau pakannya bagaimana teman-teman bisa simak video seperti ini nah untuk pakan kita kasih pakan kenari seed kenapa kenari seed dan milet putih teman-teman bisa kasih makan menu seperti ini tujuannya agar birahinya tinggi nah birahinya tinggi burung betina butuh birahi dan peredamnya cukup dikasih untulan yang jantan seperti itu teman-teman nah selanjutnya kita bisa berikan asupan berupa ef jagung nah seperti ini teman-teman nah nanti kita bisa kasih asupan jagung seperti ini teman-teman nah jagungnya bisa teman-teman potong ya seukuran selah ruji seperti ini teman-teman bisa taruh disini atau disana juga tidak apa-apa sampai burung tersebut menghabiskan jagung tersebut nah kalaupun burung tersebut tidak sampai habis berarti burung tersebut bisa mengontrol birahinya sendiri begitu teman-teman jadi teman-teman bisa paham dengan cara seperti ini cara mengontrol birahinya dengan meredam dengan jantan dan kisah apa kisah kita kasih jagung untuk penunjang birahinya nah jagungnya apa jagung biasa ya teman-teman jagung biasa bukan jagung manis begitu teman-teman nah kenapa bukan jagung manis nah untuk jagung manis untuk beberapa lobot tidak ada yang suka ya teman-teman kebanyakan jarang dimakan karena kandungannya terlalu manis dan berair jadi burung lobot suka jagung-jagung seperti ini jagung biasa jagung 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 lokal ya teman-teman begitu teman-teman nah jadi teman-teman cukup simple caranya untuk pemandiannya biasa mandi malam ya untuk bedina tetap mandi malam ya tujuannya untuk memproses atau mengurangi birahi burung tersebut sehingga burung tersebut sudah kacor ya sudah kacor dan kita bisa mengontrolnya dengan cara seperti itu nah oke teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar karena cukup idealnya caranya seperti ini jadi yang pertama adalah karakter ya karakter burung kalau burungnya bisa dijadikan jedara khususnya untuk pertina berarti teman-teman menemukan burung yang bagus dan bisa dikarakterkan burung konslet rektor jedara berkunci teman-teman nah begitu teman-teman nah ciri-ciri yang bisa diginikan atau diproses kacor kunci itu burung-burungnya overbirahi gayanya gaya-gaya aneh seperti ini ya teman-teman seperti ini teman-teman oke sekian dari saya semoga bermanfaat tips kali ini untuk teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin semangat memberikan tips menarik lainnya salam kacor Tuk-tuk-tuk-tuk... Ciao!